Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi merilis di Provinsi Jambi, NTP Jadwari hingga Oktober 2024, mengalami peningkatan sebesar 11,17 persen dibandingkan NTP Jadwari hingga Oktober 2023 pada Oktober 2024. Dikatakan Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibio, terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT di Provinsi Jambi sebesar 0,43 persen disebabkan oleh penurunan indeks pada lima kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,70 persen, pakaian dan alas kaki sebesar 0,21 persen, perubahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,21 persen, transportasi sebesar 0,05 persen, dan informasi, komunikasi, dan jasa keuagan sebesar 0,03 persen. Sekitar 0,98 persen dibandingkan dengan bulan kemarin, ya. Akan tetapi, harga yang dibayar pertanian ini turun, gitu. Nah, memahaminya seperti apa? Cabai merah, cabai rawit, terung, terung ya disini ya, bukan terung ya, terung, cengkol, tentang, ketimun, LPG, bayang, kubis, kampung, bensin itu harganya turun dibandingkan dengan bulan kemarin. Artinya, petani mengeluarkan lebih sedikit uang untuk mengkonsumsi barang-barang itu. Ya, karena yang dibayar ya, dibayar berarti uangnya dikeluarkan petani untuk mendapatkan barang-barang yang lebih kecil dibandingkan dengan bulan kemarin. Jadi, kalau dibagi, IT dibagi IB, karena NTP adalah IT dibagi IB, indeks yang diperima dibagi dengan indeks yang dibayar, maka hasilnya cukup besar di bulan ini, 162,40. Nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Provinsi Jambi, Oktober 2024, sebesar 163,87 atau naik sebesar 0,75 persen dibandingkan NTUP bulan sebelumnya.